Halo guys, ketemu lagi bersama gue Abeta alias Anak Betawi Asli Di video gue kali ini, gue mau jajan kue putu nih guys Lo tau kan kue putu, suara ciri khasnya tuh? Gitu kan? Lo mau tau itu dari apa itu? Bisa bunyi ciri khas begitu tuh, kue putu itu Nanti lo liat video gue ini ya, kalau lo mau tau Suara khas kue putu Oke, ikuti video gue ini sampai selesai ya guys Bagaimana bang? Tadi bang? Itu apaan? Itu apaan ya? Bunyinya biar bunyi kali Demun banget Demun banget dikit Tutorial kue putu Ini bikin bunyi uapnya kali banget ya? Iya Mas kalau punya teko yang bunyi bisa kayak gini Oh ya ada teko Teko itu bunyi? Iya bener-bener Yang ini alami banget ya? Yang ini nasi ya? Tapi cepet ya datang Yang putunya udah dikukus mbak Apa sebab kue putu Kodenya bunyi? Iya 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 ini beli apa bikin mbak? ada yang begini? di Jawa ya? iya ya Halilintar iya ya Halilintar harus kita punya harapan mah, kalau nggak punya harapan harus kita pakai maka berarti harus pakai kaleng nggak juga? kalau di mobil ada, namanya whistle gitu, ditaruh di nelfot jadi bunyi kayak gitu mau jual kue putih pakai mobil? enggak mah ciri khas kue putih the ingredients kue putih kue khas mana pak? Jawa ya Jawa ya? Jawa pak Jawa ya tapi kebanyakan orang jawa gak? oh ada tapi daerah-daerah Semarang, daerah kue putih Jakarta kue putih Jakarta kue putih gak? kue putih enggak, dulu aku nemuin Jakarta kue gini? ijo jadi kecil aku nemuinnya ijo ijo ya ijo cuma rasanya mah nggak bisa dikandi-kandi kalau rasa iya soalnya kita pernah ya rasanya lalap haji coklat atau apa rasanya beda lain ya? iya oh maksudnya mau coba-coba minoklah keju gitu ya masanya ayin gak sih? ijo 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 ia ijo 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 selamat menikmati